selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan bakal calon presiden yang diusung oleh koalisi perubahan dan persatuan KPP Anies Baswedan menanggapi hasil jajak pendapat Litbang Kompas mengenai tiga besar elektabilitas calon presiden, Capres Dalam jajak pendapat itu, Prabowo Subianto menduduki posisi tertinggi dengan nilai 24,5 persen, Ganjar Pranowo 22,8 persen dan Anies Baswedan 13,6 persen, dengan margin of error survei lebih kurang 2,83 persen Survei yang berlangsung 29 April-10 Mei tahun 2023 itu menunjukkan bahwa elektabilitas ketua umum Partai Grindra, Prabowo berada di urutan pertama dengan raihan 24,5 persen Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengatakan hasil jajak pendapat itu masih bersifat fluktuatif Apalagi waktu pelaksanaan pemilu masih panjang, atau sekitar 9 bulan lagi yakni Februari tahun 2024 Anies menegaskan, meskipun waktu pelaksanaan pemilu masih cukup panjang Intensitas survei saat ini cukup tinggi Sedangkan hasilnya masih bisa berubah-ubah Anies mengaku tetap optimistis dengan hasil survei mengenai elektabilitasnya Sebab, ia mencontohkan pada pilkada DKI beberapa waktu lalu Menurut Anies elektabilitasnya kerap menduduki di posisi terendah Namun, Anies tidak menampik bahwa hasil survei tersebut akan dijadikannya sebagai bahan evaluasi untuk menata rencana dan strategi ke depan Terima kasih telah menonton!